Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Biar dosanya kita tanggung bareng-bareng Biasanya yang masuk neraka Pertama kali itu adalah Ustadz Kenapa ya rata-rata mereka Jarkoni Isaujar Ngelakoni Mengajar bagian dari Belajar untuk Melakukan apa yang diucapkan Itu kalau saya seperti itu Sehingga Setiap kali Mau mengajar itu pasti Diniati belajar untuk Mengamalkan apa yang diucapkan Bapak yang saya hormati Saya Teringat kepada Apa yang disampaikan oleh Buya Hamka Kata Buya Hamka begini Apa yang kita makan Itu akan menjadi kotoran Harta yang kita simpan Itu akan menjadi warisan dan akan diperebutkan Nah Harta yang sesungguhnya Dari yang kita miliki itu adalah Harta yang kita sedekahkan Pernyataan Bapak orang-orang miskin Dan itu tidak boleh kita lupakan Karena yang kita makan Hakikatnya itu Bukan milik kita Kita makan enak Belum tentu paginya itu kita nengok Terhadap yang kita makan Itu berarti Itu berarti bukan milik kita Yang kita simpan Dari gaji kita Uang kita Harta kita Pada hakikatnya Bukan milik kita Karena itu adalah titipan Dari Allah SWT Yang menjadi real milik kita Itu yang kita sedekahkan Akan tetapi Kenyataan seperti ini Tidak sama dengan Apa yang terjadi Di tengah-tengah masyarakat Bahkan diri kita sendiri Kayak-kayaknya Kalau besok kita Menghadap kepada Allah Kira-kira Harta kita itu Berapa yang bisa kita Persembahkan untuk Allah Apakah Kalau kita sekarang itu Memiliki aset 1M Yang kita bawa Ke akhirat itu 1M Atau bahkan Setengah M Atau bahkan Nggak nyampe Setengah M Bergantung Infak Sodakoh Zakat Yang kita berikan Kepada fakir miskin Untuk membentuk mereka Bapak yang saya hormati Pertanyaannya itu adalah Bagaimana Cara memupuk sifat Dermawan Dalam diri kita itu Sehingga kita merasakan Betul manfaat Daripada Harta yang kita Infakkan Yang kita sedekakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Menurut saya Yang harus dilakukan Itu adalah Sebuah kesadaran Bahwa Harta yang kita Miliki saat ini Itu adalah Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kadang-kadang Kesadaran ini Yang tidak ada Dalam diri kita Kalau kita Sadar bahwa Harta yang kita Miliki itu Adalah Titipan dari Allah Berarti Sama Dengan orang yang Ditipi Sepeda motor Mobil Alias juru parkir Kita ini juru parkir Tuhan Tetapi Status kita Sebagai juru parkir Pengheran ini Tidak pernah hadir Di dalam diri kita Yang hadir itu Adalah kita itu Pemilik Dari motor Dari mobil Yang parkir Betul Dan ini kita Sadari betul Kita tidak pernah Menghadirkan Dalam ion-ion kita Itu bahwa Kita ini juru parkir Pengeran DTTP motor DTTP mobil DTTP airpon Yang harganya Satu 1199 DTTP jam tangan Yang harganya Masya Allah Saya lewat tadi Di sepanjang jalan Kos WB Itu harganya Masya Allah Bisa beli Rumah Kalau di kampung Itu Kalau saya melihat Itu ngeri Harganya ratusan juta Itu bisa Bisa Apa itu Dibelikan Rumah Dibelikan sawah Di rumah Itu Nah Kesadaran ini Yang mestinya ada Di dalam diri kita Bahwa Kalau harta itu Adalah Diminta pertanggungjawaban Terhadap motor Dan mobil Nah Kesadaran yang Seperti ini Nampak-nampaknya Itu Jauh Dari angan-angan Kita itu Jauh Menghadirkan Ini loh Yang Yang kadang-kadang Yang kadang-kadang Kita gagal Liwal mahrum Baik yang Minta Minta Mampu Yang tidak Minta Dia berhak Dari sebagian Harta yang Kita miliki Yang kedua Yang harus Hadir di dalam diri kita Itu adalah Yakinlah Bahwa Harta yang Kita Sedekahkan Itu Diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang Harus Yakin Harus Yakin Yang seperti Ini Dalam Ashabah Ayat 39 Disebutkan Wama Anfaqtum Min syai'in Fawwa Yuhlifu Wama Anfaqtum Min syai'in Fawwa Yuhlifu Wama Anfaqtum Wama Langkutai Barang-barang Anfaqtum Menginfakkan Membelanjakan Sopo Surokabe Bayan Mamin Syai'in Sangking Swiji Wiji Fawwa Mangkutai Allah Iku Yuhlifuhu Bakal Ganti Sopo Gusti Allah Ru Ingma Apa Yang Kita Infakkan Itu Akan Diganti Oleh Allah Kesadaran Ini Yang Kadang-kadang Itu Tidak Ada Dikira Bahwa Apa Yang Kita Kasih Kepada Orang Yang Hilang Dari Kantong Kita Apa Yang Kita Berikan Kepada Orang Hilang Sudah Loh Kalau Apa Yang Kita Miliki Itu Hilang Dianggap Sirna Disitulah Kemungkinan Kita Itu Kikir Karena Enggak Menyadari Bahwa Apa Yang Kita Sedekahkan Itu Akan Dikanti Berlipat Lipat Sesuai Dengan Apa Yang Ada Dalam Dini Kita Atau Hati Kita Semakin Kita Ikhlas Lipatannya Bisa 10 40 100 Bahkan 700 Nah Persoalannya Itu Adalah Orang Kadang-kadang Menganggap Bahwa Gantinya Infak Sudako Yang Kita Berikan Itu Sesuai Dengan Benda Apa Yang Kita Kasih Ini Yang Harusnya Diperhatikan Betul Mungkin Ketika Kita Misalnya Berinfak 1 Juta Bukan Kemudian Dikembalikan Oleh Allah Menjadi 10 Juta 100 Juta 700 Juta Bukan Mungkin Saja Oleh Allah Dilupakan Lain Tapi Itu Janji Allah Mungkin Anaknya Yang tadinya Sakit Kemudian Sembuh Mungkin Istrinya Yang tadinya Minta Cerai Pokoknya Pegatan Mas Pokoknya Pegat Mas Gak Jadi Mungkin Mau Ditipu Orang Gak Jadi Ditipu Bahkan Kalau Ditipu Bisa Miliaran Ini Gak Jadi Tipu Karena Apa Dibanti Oleh Allah Dari Sedekah Yang Diberikan Oleh Kita Nah Kesadaran Ini Yang Harusnya Mulai Dilatih Bahwa Allah Pasti Mengganti Dan Gantinya Tidak Harus Sama Dengan Apa Yang Kita Berikan Loh Saya Berkali-kali Mendampingi Umat Baik Di Yunglon Maupun Di Taipu Baik Di Tun Mul Itu Ngomong Seperti Ngomongnya Seperti Ini Biar Mereka Itu Paham Bahwa Janji Allah Itu Pasti Allah Akan Mengganti Itu Pasti Pak Adi Mau Ngasih Saya Apa Misalnya Diganti Pak Adi Nah Persoalannya Itu Orang Taunya Kalau Ngasih Uang Diganti Uang Ngasih Makanan Diganti Makanan Ngasih Barang Diganti Barang Yang Sama Padahal Tidak Seperti Itu Tapi Yakinlah Bahwa Allah Akan Mengganti Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Kita Infakkan Atau Kita Sedekahkan Coba Kalau Tidak Sedekah Ditipu Oleh Orang Giliran Sedekah Masya Allah Yang Tadinya Mau rugi Ratusan Juta Sedekahnya Hanya Satu Juta Bisa Menyelematkan Oleh Karena Itu Keyakinan Ini Harus Ada Di Dalam Hati Kita Dan Kita Harus Yakin Mana Koso Malu Pinsodakotin Kotu Disitu Ada Kalimat Kotu Maksudnya Adalah Bahwa Sodakoh Dari Harta Yang Kita Kasihkan Tidak Akan Pernah Terkurang Tidak Ada Ceritanya Orang Gemar Sedekah Kemudian Miskin Itu Tidak 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 Orang Gemar Sodakoh Terus Miskin Tidak Saya Belum Menemukan Orang Kok Gemar Sodakoh Kemudian Miskin Tidak Tidak Pemilih FB Itu Siapa Namanya Itu Pak Adi Itu Pemilih FB Itu Sumbroger Namanya Maksud 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 Ya Itu Ini yang bisa Merenas Iya Itu ketika Dia Ditanya Itu Iya kan Kunci Suksesnya Itu Ternyata Beliau Itu Setiap Hari Sedekahnya Tidak Main Milyar Dan Kata Dia Setiap Kali Saya Sedekah Milyaran Itu Tuhan Selalu Menghadirkan Yang Lebih Untuk Saya Dapatkan Makanya Facebook Itu Hampir Dicintai Oleh Semua Umat Sandunyoy Umat Sandunyoy Pasti Pernah Bermain Facebook Ya Kalaupun Ada Mungkin Sekelintur Orang Nah Dia Itu Punya Kunci Rasanya Kemudian Siapa Itu Yang Orang Cina Itu Mama Coma Siapa Itu Lupa Saya Itu Orang Cina Ya Itu Orang Yang Radok Pendek Itu Itu Kan Sama Ternyata Orang Orang Yang Yang Gak Pernah Habis Uangnya Itu Bukan Karena Dia Gemar Menadu Bukan Karena Dia Gemar Memanage Uangnya Supaya Tidak Habis Bukan Tapi Orang Orang Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Itu Dan Tangan Kutip Maka Hartanya Itu Disumbangkan Untuk Menolong Orang Dan Sebagainya Masya Allah Ini Yang Harus Kita Ambil Pelajaran Dari Orang Orang Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Sedekah Itu Bisa Menolak Balak Atau Musibah Sedekah Itu Bisa Menolak Balak Atau Musibah Sesungguhnya Sudah di Dapat Memadamkan Murka Allah Dan Menolak Kita Itu Mati Sudah Menolak Murkane Gusti Allah Kita dijamin tidak mati su'ul khutima Itu sedekah Bisa menolak balak Coba bayangkan Ada beberapa kisah sebenarnya itu Yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu itu Ya Ada Seorang sufi itu yang dapat Bocoran dalam mimpinya Bahwa temannya si A itu mau mati Tiga hari yang akan datar Lalu dia ketemu sama temannya itu Cerita kepada teman Pak, saya mimpi jenengan ajalnya itu tiga hari lagi Lalu temannya itu Terpengaruh dengan mimpi dari sufi tadi Apa yang dia lakukan Dia sedekahkan semua hartanya Bahkan hampir tak tersisai Hanya untuk istri dan anaknya saja yang disisakan Semua dia sedekahkan Selisih tiga hari berikutnya Orang sufi tadi itu mimpi Kok hidup Dia ketemu paginya Masih hidup Ditunggu tiga puluh masih hidup Ditunggu tiga tahun masih hidup Lalu dia bertanya kepada orang ini Saya mimpi kamu itu sudah mati Umurmu tiga hari lagi Kamu masih terus begitu Masih diberi Umur panjang Dia lalu kemudian membuka cerita bahwa Mimpinya itu ternyata Mimpinya temannya si sufi ini Ternyata sama dengan mimpinya dia Di hari yang sama temannya mimpi Kalau dia itu mati Tiga hari lagi Dia pun juga mimpi yang sama Loh kenapa kamu kok hidup sampai sekarang Iya Katanya itu Setiap hari saya itu Bersedekah 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 Sampai sekarang ini Sudah tiga tahun lebih ini saya bersedekah Dan Allah belum mencabut Nyawaku dari badanku Oleh karena sedekahku ini Masya Allah Ini perlu ditiru ini Mas Adi ini Perlu ditiru Mas Adi ini Umur berapa ini Mas Adi ini Sudah menjelang pensiun Menjelang pensiun ya Ala-ala Indonesia tapi Ini yang sepuh-sepuh itu harus dicoba Ini yang sepuh-sepuh itu Gila-gila Muda senior mana Pak Muda senior Yang senior gak ada yang aku senior ini Yang senior Mas Aditi aja ini Masih sudah masih muda Asya Allah Bapak yang saya hormati Kemudian yang keempat Untuk melatih diri kita itu Dermawan Tidak pelit Yang keempat adalah Setan itu paling tidak suka Terhadap orang yang dermawan Ini yang harus ada dalam diri kita Setan itu paling tidak suka Terhadap orang dermawan Sehingga setan itu selalu saja Mengusik hati kita Ketika kita mau mengeluarkan uang terbaik Yang kita miliki Kalau berjajar di dalam dompet kita Ada 100 dolar 50, 20, 10 Itu kira-kira yang kita keluarkan Itu yang mana ini Kalau Pak Arief itu 100 Ya kecil ya Pak Arief Kemeteran Ustaz Mau mengeluarkan 100 Gemeter tangannya itu Karena masih ada Masih ada adiknya itu 50 50 mau dikeluarkan Gemeter juga Masih ada adiknya 20 20 mau dikeluarkan Gemeter juga Masih ada adiknya 10 10 aja gemeter Mau dikeluarkan Masih rogo-rogo kantongnya Barangkali ada 3 sen Bahwa Pak ini setan Pak Dan bisa kita cek Bahwa setan itu Tidak suka terhadap orang yang dermawan Al-Baqarah 268 Menangkut ikuti Kulian Al-Baqarah Kemiskinan Jangan Nanti habis uangmu Jangan nanti tabunganmu habis Kamu sudah kerja di Hongkong Sudah tahunan Masa Harus bantu Tetanggamu Jangan Terus kayak seperti itu Jangan Enggak perlu dibantu Pak Arief Sudah kaya Enggak perlu dibantu Pak Arief tinggal Ngangkat telepon Gini aja Udah banyak yang bantu Enggak usah bantu Jangan Uangmu dikit Masih kalah banyak Sama Pak Arief Sering seperti itu Ya Pak ya Sering seperti itu Ketika mau membantu orang itu Masih ada Dalam pikiran kita bahwa Ntar kalau begini Ntar kalau begini Enggak usah lah Nanti dia kalau nolak Dimana malu kita Enggak usah dikasih makanan Dia sudah banyak makanan Setan itu Yaitu kumul fakro Dia menakuti kita Akan kemiskinan Tapi Wayak murukum bil fahsyak Kalau giliran Foya-foya Setan hebat Kalau gak percaya Pak 17 Agustus itu Baru ketahuan Pak Di kampung saya itu Kalau 17 Agustus ini Baru ini Contoh konkretnya Terasa betul itu Kalau 17-an Kok mengadakan Pengajian Pak Aduh Gak ada yang dukung Pak Di tempat kami itu Kalau mengadakan pengajian 17 Agustus itu Ya Gak ada yang mendukung Tapi kalau ada yang usul Usul Dimana kalau kita mengadakan Gangdutan Wah Itu yang Kaya-kaya itu Ngacung Saya penyanyinya Saya sound systemnya Saya Snacknya Saya ngacung Pak Betul itu Pak Dan ini sudah terjadi Yaitu Kumul fakro Waya Murukum bil faksa Ini setan Kalau untuk kebaikan Kita itu berat Tapi kalau untuk Kejahatan Kebatilan Kita itu ringan Mengeluarkan uang Kalau untuk membantu Kebatilan kita ringan Tapi kalau untuk Kebaikan kita itu Berat Rasanya berat sekali Ini kerjaan setan Pak Kerjaan setan Padahal Ayat setelahnya Berbunyi Wallahu Ya'idukum Maghfirotam Min Gua Fagla Disitu ada Maghfirotam Disitu ada Fagla Yang disiapkan oleh Allah Ketika kita Itu Dermawan Atau Lumuh Maka Satu hal Yang diberikan Adalah Ampunan Dari dosa-dosa Yang kita lakukan Maghfirotam Yang kedua adalah Fagla 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 itu berupa apa Berupa kelebihan Kelebihan Harta Kelebihan ini Kelebihan itu Kita itu Senang sedekat Dan ini Tidak mudah Ini Tidak mudah Betul-betul Tidak mudah Carkoni Ini Pak Yang menyampaikan Belum tentu Lumuh ini Belum tentu Karena Biasanya Yang kita berikan Itu bukan Yang terbaik Dari yang kita miliki Misalnya Kita punya Benda Ini Benda ini Yang paling Kita cintai Dan Harganya Paling Mahal Sementara Yang lain Itu Biasa-biasa Saja Orang Biasanya Tidak akan Memberikan Yang Paling Mahal Tadi Kecuali Orang-orang Tertentu Seperti Usman Bin Afan Insya Allah Dan Sahabat-sahabat Nabi Sudah mempraktekkan Usman Bin Afan Abu Bakar Asiddiq Bahkan Ketika Dia Pasti Diajak Oleh Nabi Untuk Menampingi Nabi Hijrah Itu Semua Hatanya Itu Mau Dinafkah Mau Dinafahkan Mau Dinafahkan Semuanya Lalu Dinafahkan Oleh Nabi Jangan Abu Bakar Kamu Masih Punya Anak Dan Istri Jangan Kau Berikan Semuanya Untuk Bekal Kita Jangan Ya Sudah Kalau Begitu Saya Minta 50% 50% Yang 50% Kita Buat Untuk Perjalanan Dakwah Kita Selama Kita Disini Sampai Kemudina Dan Nanti Di Medina Kita Butuh Harta Yang 50% Saya Tinggalkan Untuk Anak Istri Sifita Coba Ini Abu Bakar Masya Allah Setan Tidak Suka Terhadap Orang Jermawan Yang Kelima Orang Matipun Itu Pingin Bersedekah Yang Kelima Ini Coba Ini Rahsianya Nanti Saya Jelaskan Orang Matipun Itu Ingin Bersedekah Nanti dilihat Tafsirnya ini Yang ahli tafsir ini Pak Arief Wahyudi Disitu ada kalimat Al-Munafikun Al-Munafikun ayat 5 Ayat 10 Disitu ada kata Laula akhortani ila ajalim Fasaddaqo Fasaddaqo Disitu ada Tafsir 2 pak Fasaddaqo Waakum minasolihi Insya Allah Dasar sekali ini manfaatnya Mati menyesal Dia menyesal pak Matinya itu menyesal pak Dan minta pak Ya Allah tolong ya Allah Kalau bahasa kita Ya Allah Aku dihidupkan sehari ini saja ya Allah Enggak bisa Ya sudah kalau gak sehari Satu jam saja ya Allah Enggak bisa Sudah kalau gak satu jam Satu detik saja ya Allah Dan dalam satu detik itu Saya akan menginfakan Seluruh rata saya ya Allah Ini kalau kita lihat Tafsir-tafsir Ya Kita lihat Tafsir-tafsir Kenapa Ini persoalannya Kenapa itu Mengapa Orang yang sudah Meninggal pun Ingin dibangkitkan Dari kumpul Dan dia Ingin Mensedekahkan Semua hartanya Bukan Bukan ingin sholat Bukan ingin puasa Bukan ingin zakat Bukan ini Bukan pak Coba lihat Tafsir-tafsir itu Nanti Nanti bisa Bisa sharing Dengan pak Atifah Yudin Karena apa Karena hanya Sedekah pak Yang ibu Menyenangkan Bukan hanya Allah Tetapi Orang Manusia Kalau sholat itu Kepentingan kita Wajar Kalau kita itu Jiat sholatnya Rajin sholatnya Wajar pak Kenapa Ya karena Kepentingan kita Liat budun Itu kepentingan kita Pak Kita itu Diciptakan oleh Allah Dilahirkan ke dunia ini Tujuannya Cuma beribadah Kepada Allah Kalau Kepentingan Pribadi kita pak Itu Jangan Diandal-andalkan Pak Adi Kalau kita itu Gemar sholat Gemar jamaah Gemar puasa Gemar ini Dan itu Jangan diandalkan Itu Kepentingan Kita Tapi Yang menjadi Kepentingan Orang lain Yang Allah Suka Orang lain Juga Suka Ya hanya Sosial itu pak Hanya sedekah Itu Coba lihat Betul pak Dan faksinya Begitu pak Iya Karena Kesalahan Sosial Dengan Kesalahan Ritual Kata orang Ini harus Berimbang Kata orang Ini harus Berimbang Tapi sebagian Ulama Mengatakan Kesalahan Sosial Harus Lebih Menonjol Daripada Kesalahan Ritual Kenapa Karena Kesalahan Ritual Itu Kepentingan Kita Kepentingan Kita Kembalinya Ke Kita Tapi Kalau Untuk Kesalahan Sosial Maka Disitulah Letaknya Kenapa Orang Yang mati Pun Ingin Dihidupkan Orang Yang mati Pun Ingin Dihidupkan Dihidupkan Kembali Masya Allah Bapak Bapak yang Saya Hormati Orang Biasanya Itu Terlena Dengan Harta yang Dia miliki Dan Biasanya Ketika Orang Itu Terlena Maka Yang Satu Dan Utama Yang dilakukan Oleh dia Itu Adalah Dia Tidak Selektif Tidak Tidak Pernah Selektif Dalam Mengumpulkan Pundi Pundi Uangnya Betul Pak Betul Pak Yang pertama Dilakukan Mesti Itu Pak Tidak Selektif Sepokoi Kumpul Dan Kalau Sudah Kumpul Seakeake Dia Anggep Tidak Duit Rantek Rantek Tidak Maka Dewangi Gulek Dindih Dewangi Itu Diperjuangkan Mencari Kemana Pun Kemanapun Yang penting Kelihatan Kaya Banyak Uang Dia Tidak Sadar Bahwa Sebenarnya Yang Dia Lakukan Itu Adalah Akan Menjauhkan Dia Dari Allah Subhanahu Wata Bapak Yang Saya Hormati Lalu Sekarang Poin Yang Kedua Etika Bersedekah Ini Pak Kalau Kita Enggak Ngambil Ini Pak Etika Bersedekah Ini Pak Maka Yang Kita Sedekahkan Itu Hilang Ini Yang Kedua Kalau Yang Tadi Bagaimana Caranya Supaya Kita Itu Bisa Dermawan Dan Sekarang Kalau Kita Biasa Bersedekah Supaya Enggak Hilang Itu Bagaimana Nanti Kita Diskusikan Yang Pertama Pak Ini Ada Dalam Kitab Tambi Wil 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 Dan Mudah-mudahan Kita Mendapat Keberkaan Dari Ngaji Kitab Ini Pak Bisa Tulis Khususus Untuk Bapak Yang Pertama Pak Kalau Sedekah Itu Antuh Fias Sedat Kalau Mau Bersedekah Itu Usahakan Secara Sembunyi Sembunyi Pak Ini Mesti Diprotes Sama Mas Haji Kalau Enggak Disebutkan Nanti Yang Enggak Mau Sedekah Pak Ini Saya Itu Supaya Mengilhemi Yang Lain Untuk Bersedekah Pak Mesti Begitu Alasannya Apakah Tidak Boleh Boleh Tapi Tapi Jika Yang Kita Berikan Kita Infakan Kita Sudak Kofkan Itu Kita Sembunyikan Termasuk Dari Orang Fakir Tadi Orang Yang Kita Kasih Jangan Sampai Dia Merasa Bahwa Kita Itu Ngasih Dia Inilah Yang Dilakukan Oleh Nabi Ketika Sedap Kali Nabi Itu Masuk Pasar Maska Nabi Itu Menyuapi Seorang Yahudi Yang Buta Matanya Bayangkan Nabi Menyuapi Orang Yahudi Buta Lagi Sudah Tua Buta Lagi Disuapi Oleh Nabi Dengan Halus Sambil Mulutnya Itu Mencerca Nabi Menghina Nabi Mengfit Nabi Menjelek Jelekan Nabi Orang Yang Menyuapi Dia Setiap Hari Misalnya Ini Misalnya Pak Adi Setiap Bulan Dapat Gaji Dari Pak Imam Bayhaki Lewat Didi Hongkong Misalnya Tapi Isinya Pak Adi Ngelek Pak Bayhaki Terus Kira-kira Kira-kira Percat Nabi Masya Allah Sampai Abu Bakar Ingin meniru Nabi Tanya Kepada Aisyah Apa yang Dilakukan Alah Nabi Tapi Tidak Pernah Kulakukan Wahy Aisyah Oh Ada Bapak Yang Belum Penah Menyuapi Orang Buta Di Pasar Sudah Buta Yahudi Lagi Baik Bisa Katanya Giliran Abu Bakar Yang Menyuapi Ini Bukan Orang Yang Biasa Membantu Aku Ini Bukan Aku Bukannya Yang Biasa Menyuapi Aku Kok Tahu Iya Yang Menyuapi Aku Orang Baik Lemah Lembut Kalau Nyuapi Kamu Siapa Abu Bakar Abu Bakar Itu Berarti Kamu Temannya Muhammad Muhammad Itu Orang Bahlul Orang Gila Orang Ini Coba Bayangkan Ternyata Dikasih Tahu 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 Yang Nyuapi Kamu Setiap Hari Siapa Yang Katanya Lebih Lembut Dari Suapan Saya Itu Yang Kamu Cacimaki Resikonya Pak Kalau Sudah Seri Pak Tidak Ada Orang Yang Tahu Kita Itu Ikhlas Dijaga Dari Ria Dan Yang Kedua Tidak Populer Pak Kalau Kita Sudah Kok Kok Nggak Ada Yang Tahu Nggak Populer Pak Betul Betul Nggak Populer Pak Wah Kita Itu Banyak Uang Nggak Populer Pak Yang Seneng Itu Kalau Nama Kita Disebutkan Sebagai Penyumbang Pondok Pesantron Penyumbang Utama Dede Hongkong Penyumbang Masjid Penyumbang Ini Dan Nama Kita Ada Di Wurutan Teratas Yang Terbanyak Padahal Etikanya Itu Adalah Kalau Sedekah Sebaiknya Samar Sembunyi Sembunyi Tidak Ada orang Yang Tahu Apakah Nggak Boleh Terang Boleh Tapi Yang Lebih Baik Itu Adalah Dilakukan Secara Sembunyi Yang Kedua Entah Rujamin Aftiyah Bi Am Walika Hendak Mengeluarkannya Dari Hertamu Yang Terbaik Kalau Di Lemari Kita Itu Banyak Pakaian Dan Harus Keluar Sebab Kita Mau Beli Yang Baru Kira-kira Yang Kita Keluarkan Itu Yang Mana Yang Sudah Sempit Yang Yang Apa Itu Yang Makom Serbet Sarung Itu Yang Sudah Bolong Yang Sudah Nggak Layak Yang Sekiranya Orang Lain Menerimanya Itu Masya Allah Tapi Nggak Perlu Menunggu Kita Ikhlas Untuk Sedekah Kalau Kita Bisa Keluarkan Dari Yang Terbaik Yang Kita Miliki Oh Ini Pak Jarkoni Pak Masya Allah Mana Ada Orang Yang Kemudian Memberikan Harta Yang Terbaik Yang Dia Miliki Insya Allah Kemudian Etika Yang Ketiga Antah Zaro Minal Mani Wal Ada Kalau Sedekah Itu Jangan Diundat Undat Minal Mani Itu Diundat Undat Wal Ada Menyakiti Orang Yang Dikasih Kalau Yang Sudah Dikasih Ya Sudah Gitu Maksudnya Ya Ayy Walladzina Aman Lat Tudatilu Sodaqatikum Bil Man Wal Ada Kalladzi Yunfiq Malah Huri Awas Awas Terhapus Jangan Kau Batalkan Sudah Kau Mobil Man Ni Niwal Niwal Nihal Nihal Pak Saya Kan Pernah Bantu Kamu Sudah Biasa Tak Bantu Dulu Giliran Aku Sekarang Minta Bantuan Saja Gak Dikasih Kan Biasa Biasa Gitu Ya Pak Saya Biasanya Bantu Kamu Sekarang Giliran Aku Bantu Kamu Kamu Kasih Ini lebih Lebih etika Pak Bahwa Apa Apa Yang Kita Berikan Anggap Saja Hilah Pak Oleh Karena Itu Kebaikan Apapun Yang Kita Lakukan Anggaplah Itu Tidak Berhadap Terjadi Termasuk Infak Sudah Yang Keempat Antuk Tiap Biwajihin Tol Yakin Mustabashirin Hoiri Mustagrihin Kalau Ngasih Sesuatu Itu Jangan Terpaksa Tapi Kasihlah Dengan Wajah Yang Berseri Seri Kasih Sedekah Itu Dengan Wajah Yang Senyum Gembira Tidak Terpaksa Nah Si Kalau Mencucu Terpaksa Karena Yang Datang Yang Datang Nari JM Langsung Terpaksa Ngasih Mencucu Yang Apa Itu Yang Minta Langsung Takmir Masjidnya Mau Nggak Ngasih Malu Ngasih Kok Yowman Nema Akhirnya Mencucu Terpaksa Ada Lagi Yang Apa Itu Lucu Pak Kadang 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 Kalau Jumatan Itu Kan Ada Ada Kotak Masjid Itu Pak Kan Sering Ditutupi Nih Tanah Ditutupi Beginilah Kalau Sedikit Tidak Usah Ditutupi Pak Ditutupi Terus Bunyi Kling Kalau Sedikit Jangan Ditutupi Pak Kalau Kling Mau Sodako Ini Yang Saya Pernah Jadi Takmir Di Jogja Waktu Menyantri Di Pondok Pesantren Nurul Umar Kota Gede Itu Saya Pernah Apa Itu Jadi Takmir Pak Itu Di Sebuah Masjid Itu Pak Aneh Sekali Saya Lihat Bukan Satu Dua Orang Jadi Kan Masih Ada Uang Seribu Yang Dulu Di Dalamnya Itu Seratus Ribu Dua Ratus Ribu Tapi Luarnya Itu Seribu Rupiah Yang Seribu Rupiah Itu Kan Kelihatan Pak Misalnya Kita Memasukkan Seribu Tanpa Ditutupi Kan Kelihatan Seribu Tahunya Orang Kita Ngasihnya Seribu Pak Padahal Di Dalamnya Itu Seratus Dua Ratus Ribu Loh Ini Pak Yang Harus Ditiru Pak Iya Ini Yang Harus Ditiru Daya Kemudian Yang Kelima Yang Terakhir Antatahar Robi Sodakotika Mahalan Sodakot Itu Sebaiknya Tepat Sasaran Pak Antatahar Sodakotika Mahalan Sedekah Itu Kudu Tepat Sasaran Kalau Jeningan Bisa Ngasih Sendiri Kepada Si A Si B Yang Itu Memang Masuk Asnaf Asamaniyah Kalau Itu Zakat Yang Itu Orang Fakir Miskin Betulan Bukan Mentalnya Yang Fakir Bukan Mentalnya Yang Miskin Ya Titipkan Pak Kepada Lembaga Seperti Dede Hongkong Bumpen Duafa Dede Pasti Nanti Dede Duafa Itu Akan Menyalurkan Ke Tempat Tempat Yang Semestinya Yang Tempat Sasaran Menyalurkan Ketempat Yang Tempat Sasaran Inilah Etika Yang Kelima Yang Dianjurkan Untuk Kita Lakukan Antatahar Bishodakotika Mahalan Bukan Kayak Kalau Idul Fitri Mau Idul Fitri Kalau Pejabat Dapat Binggisan Yang Ngasih Malah Justru Bawahannya Ini kan Keliru Disini Ada Tradisi Seperti Itu Tapi Untuk Yang Sesama Cina Ada Gitu Ada Parsel Tapi Kalau Pas Tahun Baru Cina Kalau Di Indonesia Begitu Yang Ngasih Bawahannya Yang Nerima Atasannya Walaupun Dilarang Ngasih Parsel Itu Bursit Itu Bohong Itu Sudah Dilarang Jangan Ngasih Parsel Pada Atasan Abusit Itu Biasanya Dari Rekanan Sih Kalau Di Indonesia Kan Dari Partner Bisnis Kalau Rekanan Beda Beda Ini Bawaan Ngasih Atasan Bukan Atasannya Ngasih Bawahan Ada Ya Yang Salah Di Negara Kita Seperti Itu Yang Bawa Ngasih Atasan Berarti Yang Fakir Uang Setoran Pendapatan Samping Allah Alhamdulillah Itu Asya Allah Oleh Karena Itu Saya Mengajurkan Kepada Bapak Yang Hadir Ini Ya Harus Tepat Sasaran Pilih Lembaga Yang Betul Menurut Bapak Itu Bisa Menyalurkan Infak Sudak Bapak Karena Tidak Mungkin Bapak Sendiri Yang Harus Mencari Fakir Miskin Tidak Mungkin Sibuk Sudah Sibuk Cari Uang Sibuk Cari Ini Dan Itu Wakilkan Saja Kepada Lembaga Yang Berhak Yang Berwenang Yang Itu Bisa Dipercaya Bapak Bapak Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah Bermanfaat Di Hidina Surat Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh